Halo guys, semua pecinta 29 word tv Kali ini aku akan bagiin cara pengolahan kulit kerbau yang mana banyak mama juga gak tau ya Jadi kalian selama ini kalau dikasih kulit kerbau pada saat hari raya idul hadha Kan dapet daging kurban tuh, kalian buangin ya Jangan dibuang ya guys, karena ini bisa diolah jadi makanan yang super enak dan juga tahan lama loh guys Jadi tetap tonton video ini ya Yang pertama kalian pisahin dulu kulit kerbaunya, jangan sampai kemasukan daging karena sayang ya wak Baru kalian bersihkan dulu ya guys kulitnya ini Jadi kalian bersihkan dulu darahnya, bersihkan dengan air mengalir aja ya guys Nah ini dipisahkan dulu ya, ini yang daging, daging pisahin dulu dengan kulitnya Lanjut lagi kalian siapin nih alat tempurnya yaitu alat pemanggang Jadi ini proses pemanggangannya biar kulitnya itu rata gitu Jadi kami taruh nih atas kipas angin ya, ini nih modifikasi dari kami sendiri gitu ya wak Jadi kami timpa dengan batu batas supaya dagingnya itu bener-bener pipih dan lurus gitu Karena bisa bengkok gitu dia guys Nah ini ya contohnya kalau seandainya kami gak timpa dengan batu batas Ini kami bakar ya dengan langsung aja di atas kayu bakarnya Jadi dia itu agak melengkung gitu guys Nah ini yang sebelum diolah ya wak Nih ini dia, jadi melengkung gitu dia guys Nah jadi makanya kami buat pakai yang kipas angin tadi kami timpa dengan batu batas Jadi tetap lurus gitu kulitnya tersebut gitu Lanjut lagi Nah ini kita masukin dulu semua kulitnya Dibakar ya wak sampai itu nanti dagingnya itu mengeras kulit kerbaunya Baru setelah itu dibuka ya Dibuka dari tempat pemanggangannya Nah ini tempat bakar ikan ya Nah ini dia baru diambil lalu dikikis nih Dikikis semua yang hitamnya Karena ini mengeras ya guys Kayak kayu dikikis Kikis habis semuanya sampai kelihatan warnanya itu warna putih guys Jadi kalian harus siapin pisau sama penjepit ya Supaya pengikisannya ini jadi cepat gitu Karena ini juga butuh pegangan yang kuat karena mudah lepas pada saat dikikis Makanya bagusnya yang lurus Yang seperti ditimpa batu batas tadi Jadi kalian kikis dulu Nah ini kan udah kelihatan tuh putih-putihnya Kalau udah kelihatan putihnya Udah deh kalian tinggal simpan di suhu yang hangat ya Kalau bisa di asepin terus Baru setelah itu kalian rebus guys Nah setelah kalian rebus Jadilah dia makanan yang bisa kalian gulai Biasanya kami gulai sih kalau disini untuk kulit kerbaunya Setelah kalian asepkan Kalian rebus Tinggal kalian potong-potong seperti ini Nah ini jadi kayak cantik banget ya Nah putih bersih gitu Kalau kalian mau buat kerupuk kulit Tinggal dipotong dadu Baru kalian jemur Setelah itu lakukan penggorengan Kayak gini Nah ini kerupuk kulit banyak endoyan ya Atau kalau mau kalian gulai kayak gini juga boleh ya Ini kalau digulai ini enak banget Mantul atau mau dikemasakin Kayak pakai kecap juga enak Atau disate Terserah selera kalian aja Jadi terima kasih sudah menonton video ini Lain kali kulit kerbaunya jangan dibuang ya Tinggal diolah Dan ini super enak Tapi untuk yang kolesterol Jangan hindari makanan-makanan ini ya Karena ini tinggi lemak dan tinggi kolesterol Oke terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Hati-hati-hati Sub indo by broth3rmax